Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 275 ini di depan saya ada BMS nah disini saya mau dikit menjelaskan pengertian dasar apa itu BMS dan bagaimana fungsinya serta bagaimana cara kejahannya BMS biasa digunakan pada baterai pek atau penyusunan baterai dan dia berfungsi sebagai pemotong atau pemutus arus ataupun tegangan nah BMS itu sendiri kepanjangan dari baterai manajemen sistem untuk BMS sendiri orang menyebutnya untuk yang jenis ini adalah jenis BMS dahli paham ya kadangkan kalau yang seperti ini ini orang yang menyebutnya BMS biasa itu ini mungkin yang versi yang terbarunya untuk harganya pun juga jauh ya bisa tiga kali lipat lebih mahal yang versi Dali seperti ini cara fisiknya pun kita juga lihat ini lebih tebal dan lebih gede serta lebih berat yang versi Dali seperti ini untuk BMS Dali ini sendiri tapi dia bahannya terbuat dari besi atau apa ini keras banget ini atau metal dia berfungsi sebagai hedging ataupun pendingin sedangkan yang ini sangat tipis dan biasa dia hanya PCB biasa nah ini kan ada peninginnya nah ini dari harganya sendiri pun juga udah beda jadi teman-teman sebelum menggunakan BMS atau mau meraket kita harus menentukan dulu BMS mana yang tepat untuk baterai yang akan kita rakyat nanti di sini ada beberapa contoh untuk BMS sendiri itu macamnya banyak banget tergantung kita mau rangkainya rangkai baterai berapa S berapa seri ya kalau baterai seri berarti kita menggunakan 3S seperti ini nah kalau kita menggunakan baterai 36V berarti kita butuh 10S seperti ini untuk BMS nya masing-masing kita hanya menentukan sesuai dengan kebutuhan bisa kasih contoh untuk 1s ini seperti ini salah satu contohnya macamnya juga banyak sebenarnya nah ini dia hanya bisa digunakan untuk satu baterai saja ini untuk 2s ini juga 3s ini serupa tapi tak sama nanti akan saya jelaskan sedangkan kalau ini 13s ini 14s BMS sendiri ada dua macam yaitu common port dan separated port BMS common port itu seperti apa BMS support itu adalah yang dimaksud seperti ini jalur untuk charger dan power atau outputnya dia jadi satu nah ini contoh baterai BMS common port sedangkan yang ini BMS separated port nah untuk common port ya untuk jalur power dan charger nya dia jadi satu nanti seperti Aki lah ya ada dua kutub yaitu positif dan negatif hanya itu saja sedangkan kalau common port dia untuk jalur power dan charger nya dia terpisah untuk power dia punya jalur sendiri positif dan negatif untuk charger nya dia punya jalur sendiri positif dan negatif nah untuk penggunaannya semua tergantung kebutuhan kita sukanya pilih yang common port atau yang separated port nah ini salah satu contoh untuk BMS 3s ini sama-sama 3s ini ya ini kan tadi 14s kalau yang ini ini separated port nah ini untuk jalur dischargenya dia sendiri dan jalur dischargenya dia ada sendiri sedangkan kalau yang separated port dia nah yang common port dia hanya untuk jalurnya outnya sendi dua saja positif dan negatif saja dia bisa digunakan untuk in atau out atau bisa digunakan untuk charger ataupun power untuk BMS ini biasanya ada varian atau macamnya yang biasanya itu jenisnya dia encas tipe dan balancing tipe nah ini kalau untuk yang balancing balancernya dia ini ada resistornya ini kalau yang tipe tidak ada balancernya biasanya dia tidak ada nah untuk balancernya sendiri dia fungsinya untuk membalas antar sel nanti perselnya dia berfungsi untuk membalas cuman kalau bawaannya dari BMS nya balancernya dia itu arusnya yang menghantarkan itu sangat kecil sekali jadi bisa dianggap ini tidak berfungsi atau tidak ada efek untuk battery pack sendiri karena kalau balancernya sama BMS itu di pasaran harganya jauh sekali lebih mahal dari lebih mahal balancernya daripada BMS nah BMS itu sendiri fungsinya seperti apa di fungsinya dia untuk mengkat atau memotong jalur pada pada masing-masing sel nah ini saya contohkan 3s 3s ini kan nanti untuk pemasangan mungkin bisa dilihat di video saya yang lain ada bagaimana cara memasangkan BMS kurutannya dari menyortir baterai sampai memasang kabel-kabelnya nanti ada nah ini untuk fungsi BMS itu sendiri dia akan memutus jalur di masing-masing selnya ini untuk BMS ini kan ada kabelnya ya seperti ini nah masing-masing baterai ini kan masing-masing BMS kan ada ke jalurnya dia nah kabelnya kalau 10s berarti dia 10 kabelnya 11 sama minus sedangkan kalau ini 14s berarti ya dia 14 tambah 1 berarti 15 kabelnya nah saya contohkan yang 3s seperti ini ya kalau salah satu sel pada saat proses charging salah satu sel ini maksimal dia di 4,2 ketika di proses charging dia sudah mencapai di 4,2 maka BMS bertugas untuk memutuskan arus atau tegangan yang mengasuk ke dalam baterai ini sehingga baterai akan tetap terjaga atau tetap aman terhindar dari yang namanya overvoltage atau tegangan yang berlebih berikutnya jika sel kedua sudah mulai penuh maka BMS juga akan meneringat atau memutus jalur di baterai kedua begitu juga seterusnya sampai tergantung kita menggunakan BMS 3s atau berapa S ini kan saya contohkan 3s berarti sampai baterai ketiga sedangkan untuk proses dischargingnya nah BMS pun juga berfungsi sebagai untuk membatasi pengurasan atau discharging pada masing-masing baterai nah biasanya BMS sendiri dia ada spesifikasinya kita bisa lihat atau kita tanyakan kepada seller data set pada masing-masing BMS tersebut biasanya kalau untuk BMS jenis seperti ini dia cut off dia di 3,2 volt kayaknya 3,2 volt dia akan memutus nanti artinya ketika baterai ini dikuras dan sudah mencapai tegangan di 3,2 volt maka BMS memerintahkan atau memutus jalur outnya untuk masing-masing sel ini sehingga masing-masing sel atau masing-masing baterai ini dia akan tetap terjaga kondisinya tidak dikuras tidak terlalu HP ada batasnya dan di charger juga dia tidak penuh atau ada batasnya sekiranya seperti itu nah sedangkan untuk menentukan BMS sendiri kita harus tahu kegunaannya seumpama kita akan merakit baterai Hai litium ion artinya kita juga harus menentukan BMS itu sendiri yang jenisnya untuk litium ion karena BMS itu ada yang litium ion dan litium polimer eh litium pospat atau levv4 levv4 itu tegangan dia di 3,2 sedangkan litium ion dia di 3,7 nah untuk menentukan berapa ampernya kan ini ada ini 3s ini juga 3s kita menggunakan yang berapa ampere nah ini kan 40 ampere 60 ampere yang ini 20 ampere nah bagaimana cara menentukan kita yang pertama harus menentukan arus disarging kita sebagai contoh kita gunakan untuk sepeda listrik nah sepeda listrik itu dia mempunyai arus disarging berapa seumpama dia maksimal di 20 ampere maka kita menggunakan BMS yang 40 ampere nah dia setidaknya setidaknya 50% dari data sheet BMS itu tersendiri seperti ini kan ada tulisannya nih nah ini disarging current arus disarging nya dia 50 ampere sedangkan charging current dia 10 ampere artinya dia BMS ini mampu di disarging di disarging di disarging atau di di aliri arus pada saat di kuras atau pada saat di bebani dia maksimal di 50 ampere sedangkan untuk charger charge current nya artinya dia maksimal dia maksimal di 10 ampere untuk posisi posisi charging nya masing-masing BMS dia punya data sheet sendiri sendiri jadi kita harus tentukan dulu kita mau buat apa nah ini juga 14s dia disarging nya di 40 ampere sedangkan charging nya dia di 20 ampere ini beda-beda meskipun sama-sama 14s tapi dia beda data sheet atau beda kegunaan untuk tipenya pun dia juga beda dia common port sedangkan yang ini separated port nah kalau digunakan untuk PLTS nah itu kita harus tentukan beberapa beban rumah kita untuk arusnya sendiri kita bisa lihat menggunakan wattmeter di rumah kita arus kontinusnya dia berapa seumpama itu arusnya dia disarging nya dia maksimal di 20 ampere ya seenggaknya kita menggunakan dua kali lipat dari kapasitas dari beban tersebut nomor 24 batik untuk kita gunakan yang 40 ampere disarging nya seperti itu saya kira cukup itu saja untuk penjelasan fungsi BMS pengertian BMS dan juga untuk balancernya jika ada yang salah mohon teman-teman